Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu marmer ekonomis kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 5 butir telur suhu ruang 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 15 sendok makan 1 saset susu bubuk dengkau setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan kemudian ini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja dimixer sebentar saja ya teman-teman setelah tercampur ambil setengah sendok makan adonan ini nanti kita jadikan untuk adonan motif setelah itu masukkan 100 gram margarin sebelum dicairkan setara dengan 10 sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini masukkan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik atau tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata saat mengaduk seperti ini pastikan semua bahan tercampur dengan rata karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan bolunya bisa jadi bantat setelah tercampur rata ambil sedikit adonan sekitar 7 sendok makan kemudian siapkan 1 sendok makan coklat bubuk lalu larutkan dengan 3 sendok makan air panas setelah coklatnya larut lalu masukkan ke dalam adonan setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata tambahkan sedikit pasta coklat lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar nah untuk adonan motif tambahkan sedikit pasta coklat atau pewarna coklat lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang dimasukkan secara bertahap atau selang-seling loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 7 cm ya teman-teman setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam loyang seperti ini lalu rapikan sebentar setelah itu beri motif sesuai selera setelah selesai diberi motif seperti ini lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lalu adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat celsius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 175 derajat celsius api atas bawah selama 40 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 40 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolu marmer ekonomisnya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang kemudian potong-potong sesuai selera bolu marmer ekonomis ini buatnya sangat mudah hasilnya sangat cantik rasanya super duper mantul teksturnya super duper empuk super lembut moist banget sama sekali tidak seret di tenggorokan manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih